Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hi guys Pasti kalian kaget kan Kenapa kok aku bisa beda Dari biasanya Jadi ini adalah penampilan aku Sebelum aku berangkat kerja Dan ini adalah pekerjaan aku sehari-hari Yes, I'm a cabin crew Aku pengen menunjukin kalian Gimana sih aku getting ready-nya Kalau mau terbang So stay tune terus, jangan kemana-mana Dan di video kali ini Aku akan ngajak kalian Untuk getting ready with me Dengan makeup aku yang sekarang ini Yang mostly produknya Aku pake dari By Lizzy Parra Mudah-mudahan videonya kalian suka So jangan kemana-mana Stay tune terus, watch the video Oke Pertama aku akan pake primer Yang waktu itu aku beli dari Makeover Aku akan pake primer ini Di tempat-tempat yang rawan berminyak Kayaknya di T-zone Di daerah pipi Dan di dagu Juga di atas kibir Setelahnya aku akan pake Foundation Aku akan pake foundation dari Maybelline With me Nomornya 128 Jadi kulit aku tuh sebenernya adalah Kombinasi dari kulit Normal ke berminyak Biasanya berminyak di area T-zone Aja gitu kan Dan Makanya aku pake Fit Me Foundation Fit Me Yang matte Plus Poreless ini Karena Ternyata lumayan Dia bisa Apa ya Menahan minyak aku gitu Lalu setelah itu Aku akan pake concealer 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 aku masih dari Bourjois Ini Jadi aku akan pake eyeshadow Medopeng By Lizzy Parra Ini Aku akan pake di Mata aku Seluruh bagian Kelopak Mata Aku Terus aku Rapi-rapiin aja Pake tangan Jadi FYI Aku kalo terbang Itu Kayak yang Gak pengen terlalu Kelihatan Apa ya Makeupnya tebal Banget Atau minor Banget Karena Apa ya Aku tuh Berjam-jam Di udara Gitu kan Kalo misalnya Makeupnya Tebel-tebel Ntar takutnya Berpengaruh Sama kulit aku Karena dulu Udah pernah Punya pengalaman Beberapa tahun Yang lalu Mungkin karena Aku sering Pake makeup Yang heavy Banget Atau tebel Banget Akhirnya Muka aku Muka aku Ini kan termasuk Sensitive ya Akhirnya muka aku Langsung yang Beruntusan Jerawatan Gede-gede Sampai aku Akhirnya Gak boleh terbang Selama berapa Sebulan Atau Berapa minggu Gitu Aku gak boleh terbang Untuk nyembuhin jerawat itu Dan itu perjuangannya Minta ampun Banget That's why Sekarang Kalo misalnya Terbang Makeupnya Ringan-ringan aja Gak mau yang Terlalu berat Dan lagian Juga dengan Usia aku Usia aku yang Udah Menginjak kepala Tiga ini Aku gak mau Keliatan tua Dengan terlalu Banyak makeup Karena katanya Kalo misalnya Aku makeupnya tebal Pasti kesannya Keliatan tua Gitu kan Jadi aku makeupnya Tipis-tipis aja Gitu biar Keliatan awet muda Gak juga sih Oke selanjutnya Aku akan pake Pensil alis Pensil alis aku Sekarang beralih ke ini Etude Aku lupa deh ini warnanya Tapi ini kalo gak salah Adalah medium brown Dan dia punya dua sisi Seperti ini Yang ini ada Kayak spully Bukan spully ya Ya spully ya Ini ada spullynya Yang ini ada Pensilnya kayak gini Diputer 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 Keluar Ya Menurut aku aku tuh gak terlalu pinter Bikin pensil alis lagi Aku tuh gak terlalu pinter Bikin alis Tapi aku gak tau Kenapa Kebanyakan orang tuh Suka ngeliat alis aku Katanya tuh alis judes Judes Galak Mungkin aku harus ditulisin disini ya Awas Galak Dan aku juga gak tau Sama orang-orang yang Bikin alis itu Bisa pake yang Gel gitu Atau krim gitu kan Eyeshadow krim Atau eyeshadow gel gitu Karena Aku tuh gak suka Aku tuh gak pinter Pake kuas-kuas gitu Kalo bikin Pencil alis Dan menurut aku Aku tuh kurang firm gitu Jadi aku firmnya tuh Cuma pake yang Pake yang Model kayak begini Model pensil Aku ngerasa firm Kalo yang pake Kayak Eyeshadow powder Gitu kan Atau pake gel Atau krim gitu Aku kurang Belum pinter Bukan gak bisa Tapi aku belum pinter Dan belum ahli Mungkin nanti Sampai aku akan coba deh Pake Eyeshadow yang Sorry Pake pensil Atau pake Brow Atau bikin alis Dengan powder Dan lain-lain Lalu aku akan Tambahin Eyeshadow Di bagian ujung ini Dengan warna yang Lebih gelap Masih dengan Produk yang sama Yaitu Eyeshadow pen Mbak Lizzy Parra Di gambar sini Tuh Dia aku akan pake Di ujung-ujung Menjecah Rapiin pake tangan Selanjutnya Aku akan Mulai ngasih bedak Untuk Buka aku Seluruh wajahku Dan aku langsung Pake bedak Dari Macover Yang warnanya Ini warna ini Nomor tiga Maple Biasanya aku pakein Bedak ini Di Area-area Yang Gampang Berminyak Dan Berkeringat Lias di T-zone Dagu Angle brush Jadi aku Browser Dari ELF Bukan pake yang Ini Kepat 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 Banyak selamat menikmati dan maskara aku masih tetap maskara kesayangan aku aku belum pindah ke lain hati maskara aku masih tetap pake let's do it banyak yang bilang susah banget nyari maskara last paradise ini di counternya l'oreal kebanyakan abis berarti kan ini membuktikan bahwa maskara ini tuh memang bagus dan memang banyak banget yang cocok dan suka sama maskara ini kalian kalo misalnya emang pada kehabisan atau gimana coba deh kalo misalnya belanja di counter kehabisan maksud aku coba deh kalian cari di online di shopee tokopedia lazada pasti ada gitu kan selanjutnya setelah selesai dengan bulu mata dan lain-lain aku akan pake blush dan juga highlighter dari produk barunya BLP yaitu face glow by lissy para yang shadenya sunset and sunrise tempatnya bagus banget aku suka warnanya tuh kalem coklat kalo dibuka S blushtnya dulu di sini coklat warnanya aku akan pulesin di apple of my cheek ke atas aku suka banget BLP kamu sukses banget bikin yang namanya ini amazing amazing aku gak bisa ngomong lagi aku tuh orang yang sangat mencintai highlighter dan bikin muka aku tuh keliatan bener-bener berdimensi dan glowing parah dan ini liat highlighternya aku di cipit pun ya Allah Masya Allah ini aku gak bisa berkata-kata lagi kayak yang aku bahagia banget dengan dengan ini semua gitu jadi pada saat itu counter sorry bukan counter ya tapi beauty space by Lizzy Parah itu baru buka di Surabaya di tunjungan Plaza 6 dan aku pulang terbang bener-bener waktu itu masih grand opening gitu kan di hari kedua grand openingnya dan aku bener-bener pulang terbang buru-buru dateng langsung sana demi untuk mendapatkan ini karena aku takut banget kehabisan dan sebenarnya ada lipstick bukan lipstick apa itu lip cream yang bukan lip cream apa sih produknya dia itu namanya olive coat lip coat yang warnanya ada cinnamon cinnamon apa gitu itu udah habis jadi itu ada lip coat yang shadenya itu cinnamon cinnamon apa gitu dan itu warnanya bagus banget tapi aku kehabisan dong that's why akhirnya aku beli yang warna lain yang menurut aku juga bagus di aku yaitu ini pit soda oke ini make upnya dan aku akan kembali dengan rambut aku jadi ceritanya adalah aku mau terbang jadi aku harus ngebikin rambut aku aku harus nyatok rambut aku so I'll be back nanti kita ketemu di hasil akhirnya oke so guys this is my final look dan aku udah ready untuk berangkat terbang hari ini schedule aku hari ini ke Kuala Lumpur aja dua sektor dan aku bakalan berada di udara selama lima jam pulang pergi Surabaya Kuala Lumpur Surabaya so see you on my next video thanks for watching jangan lupa di like di subscribe kalau misalnya kalian mau komen atau mau tanya-tanya silahkan langsung tinggalin komen dan pertanyaan di kolom komen yang ada di bawah oke guys that's all wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you all dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati